selamat malam kembali lagi di kanal youtube saya ya jadi selamat malam untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini semoga dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini oke jadi di malam ini kita akan membahas materi dari mata kuliah matematika ekonomi ya yaitu materi mengenai perhitungan dari fungsi linier dan juga perhitungan dari fungsi permintaan dan penawaran jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi dari permintaan penawaran dan juga fungsi linier ya sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung dari fungsi linier serta fungsi permintaan dan penawaran oke contoh sederhana ya pertama soalnya misalkan seperti ini saya punya soal gambarlah grafik ya grafik dari fungsi dari fungsi apa misalkan contohnya y sama dengan min 2x tambah 4 gitu ya jadi kita sekarang diminta untuk menggambar sebuah grafik dari fungsi y sama dengan 2x tambah 4 oke jadi caranya adalah kita terlebih dahulu harus mencari titik potong ya jadi ini cara yang cepat kalau teman-teman mau teman-teman bisa juga mencari misalkan x nya sama dengan 1 x nya sama dengan 2 dan seterusnya ya kita mencari di titik potong x dan sumbu x dan sumbu y ya sehingga kita langsung menentukan titik pada sumbu x dan sumbu y seperti itu jadi jika kita mencari titik potongnya titik potongnya itu di sumbu x titik potong sumbu x ya sumbu x itu y nya nilainya adalah sama dengan 0 gitu jadi kalau titik potongnya kita cari yang untuk sumbu x maka nilai y itu sama dengan 0 kemudian kita masukkan y ya y nya itu sama dengan 0 ke dalam persamaan ini ya sehingga menjadi y sama dengan min 2x ditambah 4 kemudian y nya kita ganti dengan 0 ya menjadi 0 sama dengan min 2x ditambah 4 kemudian ini kita bisa ganti persamaannya menjadi 2x sama dengan 4 ya karena yang sisi min 2 ini kita pindah ke sisi ini sehingga nilai minusnya menjadi positif ya 2x sama dengan 4 sehingga nilai x itu sama dengan 2 oke kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan mencari di titik potong sumbu y berarti titik potong sumbu y itu sumbu y itu berarti x nya sama dengan 0 jadi terbalik ya kalau kita mencari tadi di sumbu x y nya sama dengan 0 sedangkan kalau sekarang kita mencari titik potong di sumbu y maka x nya adalah 0 ya oke kemudian kita masukkan ya sama seperti cara ini x sama dengan 0 kemudian kita masukkan ke persamaannya y sama dengan min 2x ditambah 4 sehingga y sama dengan min 2 dikali 0 ya ditambah 4 sehingga y itu hasilnya adalah 4 gitu oke sehingga kita bisa tahu koordinatnya ya kalau di titik potong di sumbu x tadi ini koordinatnya karena x nya sama dengan 2 pasti koordinatnya adalah 2,0 sedangkan kalau di titik potong sumbu y karena kita sudah tahu koordinatnya itu 4 pasti koordinatnya adalah 0,4 karena umumnya koordinat itu dinotasikan dengan x,y gitu oke nah jadi kita sudah tahu koordinatnya ya yaitu yang pertama di sumbu x itu adalah 2,0 kemudian di titik potong di sumbu y itu adalah 0,4 oke sekarang kita gambar grafiknya ya misalkan kita gambar grafiknya baik yang titik potong di sumbu x ataupun di sumbu y kita gambar grafiknya ya oke jadi ini adalah yang sumbu x ya ini adalah yang sumbu x ini titik koordinat 0 dan ini adalah yang sumbu y nah kemudian kita cari titik potong yang pertama itu adalah di sumbu x ya ini 0 berarti sumbu x nya anggap disini adalah 1 misalkan disini berarti 2 kemudian ini 4 ya ini 1 ini 2 ini 3 ini 4 berarti ini adalah 4 jadi ini titik potong di sumbu x kemudian yang ini adalah titik potong di sumbu y jadi ini koordinatnya adalah 2,0 dari hasil ini ya kemudian yang ini itu adalah koordinatnya 0,4 dari hasil perhitungan di sumbu ini oke karena kita sudah tahu titiknya maka kita langsung hubungkan saja oke jadi ini garis dengan persamaan y sama dengan min 2x ditambah 4 oke jadi kita sudah bisa menggambar grafik dari y sama dengan 2x ditambah 4 dengan cara mencari cukup titik potongnya di sumbu x dan di sumbu y saja jadi ini perhitungan untuk mencari titik potong di sumbu x y sama dengan 0 kemudian ini mencari titik potong di sumbu y x nya sama dengan 0 dan ini adalah gambar dari grafiknya seperti itu oke kemudian untuk pembelajaran berikutnya dari matematika ekonomi ini tentu selain mempelajari yang mencari titik potong di sumbu x dan sumbu y ini ya teman-teman juga harus mempelajari yang tentang persamaan garis dengan gradien dan persamaan garis yang melewati 2 titik tertentu ya misalkan kita punya persamaan yang seperti ini y min y1 sama dengan m x min x1 nah ini adalah persamaan garis yang gradient m melalui sebuah titik tertentu gitu ya jadi soalnya misalkan buatlah sebuah persamaan garis lurus dengan gradient m yang melalui titik x1, y1 jadi ini akan menjadi persamaan untuk mencari fungsi dari garis tersebut kemudian teman-teman juga harus mengingat bagaimana cara mencari sebuah persamaan garis lurus yang melalui 2 titik ya misalkan titik a x1, y1 dan titik b yaitu x2, y2 jadi rumusnya pasti teman-teman ingat ya y min y1 per per apa? per, ya benar sekali ya y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 jadi ini adalah fungsi yang nanti kita juga pakai di persamaan untuk fungsi permintaan dan penawaran ya jadi tolong ingat bagaimana persamaan jika mencari misalkan persamaan garis untuk 2 titik ya jadi ingat persamaan ini y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 oke, jadi ini adalah materi yang terkait dengan persamaan untuk fungsi linier ya dan kemudian setelah ini kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai fungsi dari permintaan dan penawaran ya karena bagaimanapun juga matematika ekonomi itu gunanya adalah untuk menjelaskan beberapa fenomena ekonomi itu dalam dalam apa? dalam persamaan matematis atau dengan bantuan secara matematis gitu oke nah sekarang kita lanjutkan ya kita akan membahas sekarang fungsi permintaan fungsi permintaan ya di video kuliah sebelumnya kita sudah tahu bahwa harga dengan kuantitas barang yang diminta itu berbanding terbalik oke jadi ingat kalau fungsi permintaan itu berasal dari sudut pandang dari konsumen ya sehingga berapapun harga yang ditawarkan itu yang di apa harga dari barang atau jasa itu maka kuantitas permintaan barang atau jasa itu akan berbanding terbalik dengan harganya oke sehingga dari sini kita bisa tahu fungsi dari permintaan itu adalah QD itu sama dengan A minus BP seperti itu jadi Q itu adalah kuantitas demand ya D itu adalah demand atau permintaan kuantitas barang yang diminta kemudian di sini adalah price-nya price dari kuantitas tersebut dan kenapa tandanya minus karena hubungan antara price dan kuantitasnya itu berbanding terbalik jadi umumnya fungsi permintaan itu akan berbentuk seperti ini Q sama dengan A minus BP jadi A dan B ini adalah sebuah konstante yang nanti kita dapat dari fungsi permintaannya nah fungsi permintaannya ini itu akan sama contohnya dengan fungsi ini ya yang umum kita pakai Y sama dengan A plus BX sehingga fungsi permintaan ini itu sebenarnya berasal dari fungsi garis lurus perhatikan nanti nilainya itu adalah minus karena kuantitas dan harga itu berbanding secara terbalik oke nah sebenarnya untuk fungsi permintaan ini literaturnya sudah banyak ya di internet silahkan teman-teman juga melanjutkan untuk membaca materinya ya oke sekarang kita lanjut ya misalkan kita punya data soal seperti ini ya kita langsung lanjut ke soal untuk pembahasannya ya misalkan diketahui data permintaan sebuah produk ya yang ada di pasar data permintaan produk ya yang ada di pasar sebuah pasar tertentu ya nah saya punya data misalkan data produk yang ada di pasar ya misalkan ini adalah harga per unitnya atau disini saya sebutkan ini adalah price-nya ya kemudian kemudian nah disini saya ada kuantitas barang yang diminta kuantitas barang yang diminta jadi ini adalah Q dari demand-nya ya pada tingkat harga tertentu gitu oke jadi ini adalah asumsi data yang ada di pasar ya jadi ini bukan data sebenarnya kita asumsikan saja ini adalah data yang ada di pasar oke nah oke seperti ini ya jadi misalkan kita punya nih harga per unitnya itu adalah 3 rupiah misalkan kemudian ada 5 rupiah dan ada 9 rupiah nah pada tingkat harga 3 rupiah maka kuantitas barang yang diminta itu adalah 55 rupiah kemudian pada tingkat harga 5 rupiah itu adalah 45 dan pada tingkat harga 9 rupiah itu adalah 25 jadi perhatikan bahwa ketika harga barangnya mengalami kenaikan ya jadi dari 3, 5, dan seterusnya maka kuantitas barang yang diminta itu juga cenderung menjadi turun sehingga kita tahu bahwa antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta itu adalah berbanding terbalik ini harganya cenderung naik kan 3, 5, 9 tapi kuantitas barang yang diminta itu cenderung turun jadi ini pasti mengasumsikan hukum permintaan ya dengan asumsi Ceteris Paribus oke nah sekarang kita diminta untuk menentukan fungsi dari barang ini jadi fungsi permintaan barangnya ya kita diminta untuk mencari fungsi permintaan barangnya nah jadi yang pertama untuk mencari fungsinya kalau tadi kita mencari titik ininya ya di sumbu X dan sumbu Y itu maka perlu koordinat ya maka disini kita juga bisa menentukan koordinatnya dulu jadi kita bisa anggap ini adalah koordinat yang pertama kemudian ini adalah koordinat yang kedua ya kemudian ini adalah koordinat yang ketiga gitu jadi untuk mencari permintaan barangnya karena kita sudah memiliki tiga koordinat ini ya maka kita bisa menggunakan persamaan garis lurus yang melewati dua titik gitu ya jadi persamaan yang tadi itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya jadi ini adalah fungsi dasar yang kita pakai untuk mencari fungsi permintaan ini seperti itu nah jadi ini akan menjadi persamaannya ya ini akan menjadi kita anggap misalkan price ini adalah titik X ya kemudian kuantitas ini adalah Y sehingga koordinatnya kan X,Y ya sehingga X nya itu adalah price sehingga ini bisa menjadi P price min P1 price pertama per price kedua dikurang price ke satu sama dengan kuantitas dikurang kuantitas pertama dibagi kuantitas kedua min kuantitas pertama seperti itu jadi ini adalah penjabaran dari fungsi permintaan yang eh sorry fungsi garis lurus yang melewati dua titik kita ubah menjadi fungsi yang seperti ini kita asumsikan bahwa X itu adalah apa namanya price ya kemudian Q nya itu adalah demand nya atau juga bisa dibalik itu terserah teman-teman ya jadi kita asumsikan seperti ini oke kemudian kita masukkan ya gininya apa namanya harganya ya kemudian kita masukkan P1 jadi ini koordinat pertama itu adalah 3,55 kemudian koordinat kedua itu adalah 5,45 ya nah jadi kita pakai dua koordinat ini untuk mencari titiknya nah sekarang kita masukkan ya titik ini ke dalam persamaan ini P min P1 P1 itu adalah harga awal ya jadi ini P1 nya itu adalah 3 3 dibagi price yang kedua itu adalah 5 dikurang 3 nah jadi yang bagian ini kita masukkan ke sini jadi P min P 3 P min 3 dikurang 5 dikurang 3 itu sama dengan sama dengan berapa Q nya berapa jadi tetap Q ditulis karena akan menjadi persamaan nanti ya Q min Q1 nya itu adalah 55 kemudian Q2 nya ini ya Q2 nya setelah mengalami perubahan harga itu adalah 45 dikurang 55 jadi ini adalah angka-angka yang sudah kita masukkan ke dalam persamaan ini nah sekarang cara berikutnya baru kita lanjutkan secara matematis biasa ya kemudian kita kurangkan dulu ini menjadi P min 3 dibagi 2 5 kurang 3 itu sama dengan 2 ya kemudian ini menjadi Q min 55 45 dikurang 55 itu adalah minus 10 kemudian untuk mencari berikutnya kita masukkan ke dalam substitusi biasa ya diganti ruas-ruas itu seperti pelajaran matematika dulu ya yaitu P min 3 ini dikali min 10 ya itu menjadi min 10 P min 3 dikali min 10 itu adalah plus ya hasilnya plus 30 itu sama dengan 2Q dikurang 110 karena minus 55 dikali 2 oke kemudian karena Q nya itu akan ada di bagian kiri ya perhatikan persamaan dari permintaan Q nya itu berada di sisi sebelah sini sehingga kalau Q nya tadi ada di sini maka Q ini harus kita pindah ke sebelah sini ya persamaannya juga kita bisa ubah sisinya dengan tandanya masih tetap sama ya 2Q min 110 sama dengan min 10 P ditambah 30 ya kemudian kita lanjutkan 2Q sama dengan nah min 110 nya kita pindah ke sisi yang sebelahnya ya jadi min 10 P ditambah 30 ditambah 110 kemudian kita selesaikan dengan matematis biasa min 10 P plus 30 ditambah plus 110 itu adalah plus 140 oke sampai di sini jelas ya dan perhatikan bahwa Q itu nilainya harus 1 sehingga karena di sini Q nya itu adalah masih 2 ya maka kita akan habiskan Q ini dengan membaginya menjadi 2 dengan angka 2 jadi 2Q dibagi 2 itu adalah Q kemudian minus 10 dibagi 2 itu adalah minus 5 P dan 140 dibagi 2 itu adalah 70 plus 70 sehingga ini adalah fungsi permintaannya yang sesuai dengan fungsi dasar dari fungsi permintaan QD sama dengan A minus BP sehingga bentuknya sama ya Q sama dengan min 5 P ditambah 70 dan fungsi permintaan ini itu adalah fungsi ketika harga dan kuantitas barang yang diterima adalah seperti ini jadi ketika harga dan kuantitasnya nanti berubah maka tentu fungsi dari permintaannya juga akan berubah oke ya nah kemudian kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan berikutnya ya jadi kita sudah tahu berapa atau apa fungsi permintaan dari history dari price dan kuantitas barang yang diminta ini nah kemudian pertanyaan berikutnya misalkan kita punya pertanyaan seperti ini ya pertanyaan kedua tadi kita sudah sampai di pertanyaan pertama ya pertanyaan keduanya itu adalah berapakah QD berapakah kuantitas barang yang diminta ya itu ketika ketika harga dari barang itu price nya itu adalah 6 rupiah jadi dengan persamaan ini sekarang kita ditanya berapakah kuantitas barang yang diterima ketika harganya 6 di soalnya kita tidak memiliki data jika harganya 6 kuantitas barang yang diterima berapa ya jadi kita sekarang harus hitung ketika harga barang tersebut 6 berapakah kuantitas barang yang diminta tersebut caranya seperti apa kita harus tuliskan persamaan fungsi permintaan tadi yang sudah kita hitung ya Q sama dengan min 5P ditambah 70 caranya sederhana jadi kita tinggal masukkan price 6 ini ke dalam fungsi yang P tadi ya kita ganti saja P disini dengan 6 jadi ini menjadi Q sama dengan min 5 ini dikali 6 ya ditambah 70 Q sama dengan min 5 dikali 6 itu adalah min 30 ya ditambah 70 sehingga Q nya sama dengan 40 jadi ketika harga barang tersebut adalah 6 rupiah maka kuantitasnya adalah 40 jadi perhatikan kita cek ya jadi ini ketika harga barangnya itu adalah 3 rupiah itu harga kuantitas barang yang diminta itu adalah 55 kemudian ketika barang yang diminta itu adalah 6 kemudian harga kuantitas yang diminta menjadi 40 oke sesuai ya karena fungsinya memang adalah sebuah fungsi dari garis lurus jadi pasti sesuai ketika harga barangnya 5 maka kuantitas yang diminta adalah 45 kemudian ketika harga barangnya 6 maka kuantitas yang diminta tentu akan jauh lebih rendah dari 45 yaitu 40 oke kemudian sekarang ditanya bagaimana bentuk grafiknya ya bagaimana bentuk grafik dari fungsi permintaan tersebut ketiga kita ditanya bagaimana bentuk tersebut jadi fungsinya itu adalah Q sama dengan min 5 P ditambah 70 jadi fungsinya adalah min 5 P ditambah 70 jadi ini hasil dari persamaan yang ini nah kemudian cara menggambar grafiknya seperti apa caranya adalah kita buat tabel dulu disini kita buatkan tabel seperti ini ini Q D ini P kita buat seperti ini dengan 2 baris dan 2 kolom tadi kalau kita mencari dengan cara cepat kita cari sumbu X Y 0 kalau kita cari sumbu Y X 0 kalau kita mencari P berarti Q D 0 kalau kita mencari Q D maka P 0 jadi ini cara cepat seperti dari persamaan yang pertama kita bahas di awal video tadi jadi kalau Q D nya itu adalah 0 berarti kita ganti disini 0 disini jadi 0 nah P nya berapa agar Q D ini 0 jadi pasti P nya adalah 14 ya 14 dikali 5 itu adalah minus 70 sehingga minus 70 ditambah 70 itu arusil nya adalah 0 jadi ini 14 jadi caranya integrasikan 0 ini ke dalam Q sehingga P nya pasti akan ketemu 14 P nya adalah 0 Q D nya pasti adalah 70 ya nah kenapa bisa seperti itu karena P nya kita masukkan disini adalah 0 minus 5 dikali 0 ya 0 0 plus 70 berarti Q D nya adalah 70 seperti itu jadi kita sudah tahu koordinatnya ya jadi koordinatnya itu adalah P Q D X Y jadi P nya itu adalah disini 14 0 koordinat pertama terus koordinat kedua yaitu 0 70 oke sekarang kita gambar grafiknya ya tadi P nya itu adalah X ya kemudian Q nya itu adalah Y oke kita gambar ya ini adalah P price dan ini adalah kuantitas ya jadi seperti oke seperti itu jadi ini adalah price kemudian disini adalah kuantitas oke nah kemudian kita cari koordinat pertama itu dalam 14 0 ya kita anggap disini adalah 14 0 oke kemudian yang kuantitasnya ini 0 70 jadi misalkan anggap disini lah ya 0 70 karena ini tidak pakai skala ya kemudian kita garis jadi ini adalah fungsi permintaan untuk q sama dengan min 5p ditambah 70 seperti itu oke jadi dari sini kita sudah mengetahui fungsi dari persamaan untuk harga dan kuantitasnya ya yang seperti ini contoh soalnya jadi dari data soal ini kita bisa menentukan fungsi dari permintaannya dengan menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1 dari sini kita tahu fungsi permintaannya adalah q sama dengan min 5p ditambah 70 jadi ini adalah fungsi permintaan yang kita bisa hasilkan dari soal ini dan ingat jika soalnya berubah maka fungsi permintaan ini juga akan berubah mengikuti data dari soal kemudian ditanya ketika harganya nanti 6 berapakah kuantitasnya nah untuk menjawab ini maka kita harus masukkan price tadi ke dalam kuantitas dari persamaan yang sudah kita dapat tadi kemudian untuk grafik kita bisa menggambarnya seperti ini jadi kita cari dulu grafiknya fungsi tadi kita tulis kemudian titik potong di sumbu x sama dengan 0 berarti kita cari di y kemudian untuk mencari titik di y kita pakai sumbu x sama dengan 0 jadi konsepnya sama kemudian grafiknya itu adalah seperti ini jadi secara umum dalam fungsi permintaan yang kita pelajari itu adalah kita diberi soal data mengenai harga dan kuantitas barang yang diminta kemudian berikutnya kita diminta untuk mencari fungsinya kemudian bertanya berapakah kuantitas ketika harganya pada tingkat tertentu dan mendambar grafiknya seperti itu oke di video berikutnya nanti kita akan bahas tentang fungsi permintaan karena tadi kita hanya baru bahas dua yaitu perhitungan untuk fungsi linier rumbus-rumbus di fungsi linier yang kita pakai untuk fungsi permintaan dan juga bagaimana perhitungan di fungsi permintaan dan di video berikutnya kita akan membahas tentang fungsi penawaran bagaimana bentuk dari fungsi penawaran kalau tadi di fungsi permintaan itu bentuknya adalah qd qdeman sama dengan a-bp kenapa minus kembali lagi karena harga berbanding terbalik dengan kuantitas barang yang diminta kita akan lanjutkan video ini dengan perhitungan dari fungsi penawaran jangan lupa untuk bagikan video ini jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat dan jangan lupa berikan komentar dan saran yang membangun terkait isi video dan apa yang akan kita bahas di video berikutnya oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan semoga selalu dalam kondisi sehat ya dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih